Saat ini Microsoft Teams memiliki fitur breakout rooms. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya untuk menggunakan fitur tersebut? Yuk kita simak pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, AC Panjelusmana, di channel Asphaledu. Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Kali ini yuk kita praktekan bagaimana caranya untuk menggunakan breakout room di Meet. Nah, saat ini saya memiliki 4 orang partisipan dalam sebuah meeting. Dimana disini saya bertindak sebagai organizer atau sebagai host kalau di fasilitas meeting online yang lain. Seperti Zoom dan Webex biasanya dikenal dengan host. Nah, kalau di Microsoft Teams dinamakan dengan organizer. Nah, organizer inilah yang bisa untuk nantinya membuat breakout room. Nah, disini saya memiliki 4 orang peserta, partisipan dan akan saya bagi menjadi 2 room. Caranya bagaimana caranya, saya tentunya akan mengklik bagian atas ini. Ada tulisan breakout room. Kita klik. Kemudian disini akan muncul pertanyaan. Room settingnya. Berapa room yang akan dibuat? Tentu saya akan pilih 2 room saja. Dan bagaimana peserta itu akan bergabung dalam room tersebut? Disini saya akan memilih otomatis. Dengan pilihan ini, maka Microsoft Teams akan secara otomatis membagi secara acak. Jadi, 1 room itu berisi 2 peserta yang sama sekali tidak saya tentukan, pasangan-pasangannya. Siapa saja boleh, tergantung dari sistem yang menentukan. Oke, langsung saja saya klik create room. Nah, ketika proses dimulai, ini akan berlangsung beberapa detik. Nah, kemudian kita lihat di bagian kanan. Ada room 1 berisi Ira dan Divi. Room 2 berisi Ray dan Andi. Nah, namun isi dari room ini, ini baru settingan saja. Baru rancangan saja. Belum kita okehkan. Belum kita terima, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita sudah okeh dengan partisipannya seperti ini. Nama roomnya juga seperti ini. Baru kita klik start room. Ya. Oke, sekarang saya tidak akan mengubahnya. Jadi, room 1 Ira dengan Divi. Room 2 Ray dengan Andi. Lalu saya klik start room. Nah, ada proses di sini ketika partisipan dari room utama menuju ke breakout room. Ini ada proses yang lumayan. Beberapa detik, ya. Ada tulisan di sini opening, gitu ya. Ini sedang dalam proses mereka untuk berpindah. Nah, semuanya ada tulisan living, ya. Oke, semuanya sudah hilang dari room utama. Dan kalau kita cek, sekarang ada tulisan open berwarna hijau. Ya, dua-duanya. Artinya, ketika kita cek tanda segitiga ini kita klik, mereka sudah in meeting di room masing-masing, ya. Untuk membuktikannya dan sekalian kita mengecek apakah mereka memang sedang bekerja dalam room tersebut, kita sebagai guru bisa masuk, gitu ya. Contoh, saya akan masuk di room 1. Saya akan join room. Oke, saya sudah join room. Di situ ada Ira dengan Divi. Halo Ira, halo Divi. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang kami berikan? Ya, ternyata mereka memang sudah mengerjakan. Oke, kalau memang mengerjakan, kita kembali. Klik return. Kemudian kita cek room yang kedua. Klik titik tiga ini, kemudian kita join room. Ya, di room yang kedua kita juga bisa cek. Ada Ray, ada Andy. Ya, apakah mereka sedang bekerja? Kita juga bisa cek, ya. Ray, Andy, silakan bekerja dengan serius, karena beberapa menit lagi kita akan kembali ke room utama. Ya, saya klik return. Nah, aneh kata waktu untuk bekerja kelompok di dalam room tersebut sudah habis, ya. Kita bisa menarik mereka dengan cara kita close room. Ya, kita tutup room-nya, ya. Singkat cerita, waktunya memang sudah habis. Kemudian saya klik close room. Nah, di sini ada tulisan closing dan closing. Dua-duanya sedang ditutup. Dan lihat di bagian bawah. Ada notifikasi bahwa keempat orang ini sedang dalam perjalanan untuk kembali ke room utama. Ya, sedang dalam proses perpindahan. Oke, kita tunggu. Nah, tiga orang sudah kembali. Empat orang sudah kembali, ya, ke room utama. Dan di room utama ini kita bisa menanyakan apa hasil dari kerja kelompok di breakout room tadi. Sebagai guru, tentunya kita bisa menanyakan kepada mereka, ya. Nah, untuk room-room ini, ya, yang sudah tidak dipakai, ya, room kosong, kita bisa melakukan delete atau menghapusnya, ya. Supaya nanti kalau misalkan mau membuat room lagi, kita tidak bingung, gitu ya. Kita delete saja. Oke, kita delete. Nah, sekarang saya kembali dengan para peserta yang tadi ada di room utama, kemudian dibagi ke breakout room, dan sekarang ada di room utama lagi. Empat orang, gitu ya. Ya, empat orang ini... Ya, nah, ini ya. Nah, empat orang ini, ya. Yang ini dua tidak. Yang dua ini memang tidak ikutan offline, ya. Oke, itu kalau kita menggunakan teknik otomatis untuk menentukan kelompoknya. Sekarang kita akan coba untuk memilih secara manual masing-masing kelompoknya. Caranya adalah kita klik breakout room, kemudian saya pilih dua, ya. Dua kelompok lagi. Kemudian saya klik manually. Kemudian saya klik create room. Nah, di sini, saya ingin mengelompokkan Andi itu dengan Ray. Ira itu dengan Divi, gitu ya. Jadi, saya ingin Andi itu sekelompok dengan Ray, Divi sekelompok dengan Ira. Caranya bagaimana? Oke, sebelum itu saya akan merename dulu kelompoknya, ya. Nama kelompoknya ini bisa direename, ya. Misalkan ini kelompok Bali. Ya, kemudian yang kedua ini kelompok-kelompok. Agar lebih enak saja, ya. Nama kelompoknya tidak berbentuk room, ya. Oke. Saya ingin Andi dengan Ray masuk ke kelompok Bali. Caranya adalah saya klik segitiga ini. Saya klik Andi, saya klik Ray. Lalu saya assign, masukkan ke Bali. Ya, sekali lagi, ya. Saya klik Ray, saya klik Andi. Kemudian assign, klik Bali. Saya pilih Ira dan Divi. Assign, saya klik Lembok. Nah, settingan sudah dilakukan. Dan sekarang saatnya untuk melakukan eksekusi. Atau melakukan Start Room, ya. Sekarang diklik Start Room. Oke. Nah, setelah dipilih Start Room ini, tentunya akan ada proses. Dari room utama, mereka akan ditarik ke room masing-masing. Nah, sekarang sudah leaving semua, ya. Sudah meninggalkan room utama semua. Dan kita lihat. Apakah ada perubahan di sini? Dari yang opening menjadi open. Oke. Sudah berwarna hijau. Berarti mereka sudah in meeting, ya. Mereka sudah rapat, ya. Sudah mulai rapat masing-masing di kelompoknya. Nah, ini adalah tampilan saya sebagai organizer, sebagai host. Bagaimana kalau tampilan dari sebagai user? Tampilan dari Ray, tampilan dari Andi, dan tampilan dari yang lain. Kita akan cek. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, dua orang saja. Ini mereka berdua ngobrol dan mendiskusikan tugas yang diberikan oleh saya. Nah, jadi seperti itu, ya. Mudah. Melakukan breakout room di Microsoft Teams ini sangat mudah. Oke. Nah, bagaimana syarat untuk melakukan breakout room ini? Syarat yang pertama adalah Anda harus menggunakan aplikasi Microsoft Teams di desktop, ya, atau di komputer Anda yang terbaru, versi terbaru. Kalau belum terbaru, Anda bisa mengeceknya di, ya, silahkan mengeceknya di bagian ini, ya, di bagian Microsoft Teams, profil, kemudian klik about, klik version. Nah, di sini ketahuan bahwa versi dari Microsoft Teams saya memang yang terbaru, ya. Seandainya Anda memang tidak memiliki aplikasi yang terbaru, boleh. Ketikkan di Google, download Teams, ya, download Teams, oke. Nah, kita klik yang paling atas dan kemudian klik download, ya. Unduh untuk desktop. Nah, itu syarat yang pertama, ya. Jadi harus memiliki aplikasi yang terbaru. Kemudian, syarat yang kedua, Anda harus mengecek settingan, ya, settingan di Microsoft Teams-nya, ya, di bagian sini, ya, settingannya. Coba klik di bagian setting ini. Pastikan bahwa turn on new meeting experience-nya dicentang. Nah, ini harus dicentang agar Anda bisa melakukan breakout room. Nah, lalu akun apa saja yang bisa melakukan meeting ini? Akun Microsoft Office 365, akun guru inovatif bisa, akun sekolah juga bisa. Ya, jadi silakan. Mau akun guru inovatif, mau akun sekolah, semuanya bisa. Dan partisipannya tidak harus memiliki akun. Siapa saja bisa, yang penting menggunakan browser di komputer atau di laptop. Baik, selamat mencoba. Mudah-mudahan Anda juga bisa melakukannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Asphal Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.